Selamat sore, Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan keputusan yang mengubah threshold secara pencalonan untuk Biotada. Tapi hari ini DPR, Baleg DPR, khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU Biotada. Gimana Pak tanggapannya, Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Ya, itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Terima kasih, Bapak. Kita merespon di Pasar 40 tentang syarat pencalonan. Pasar pencalonan tadi, juga mufakat tadi, tidak ada perdebatan dari syarat itu yang mempunyai kursi di DPR, DPRT, Kabupaten Kota Mumpulan Provinsi, syaratnya kalau dihitung dengan jumlah kursi tetap 20% bisa mencalonkan. Bagi partai yang non-set atau tidak punya kursi, boleh juga mencalonkan. Dengan persaratan sesuai dengan jumlah penduduk seperti yang dicantum oleh Mahkamah Provinci. Jadi, kalau penduduknya sekitar 250 ribu, ya berarti dia proses. Kalau 2 juta, berapa peses? Tadi ada detilnya. Artinya, kalau dulu non-set itu hanya mendukung, tidak bisa mencalonkan. Ini ada lompatan besar, kita merespon dari Mahkamah Konstitusi. Boleh mencalonkan kalau mempunyai syarat presentasi yang sudah dipunyai. Jadi, kalau misalkan partai-partai non-set terkumpul dengan suara sah, mencalonkan satu pasaran, boleh. Nah, dulu tidak boleh. Jadi, ini lompatan yang besar untuk demokrasi kita. Mengacu kepada petusan MK, dan MK kan membuat persentase-persentase. Ini kan yang digugat, yang menggugat itu kan partai non-set yang tidak punya kursi. Yang selama ini mereka tidak bisa mencalonkan pasangan calon. Jadi, kalau mereka yang nol kursi, misalkan partai-partai yang tidak punya kursi di Kabupaten A, mereka tak bisa mencalonkan selama ini. Dan petusan MK itu bisa mencalonkan, tapi itu yang sangat persentase. Yang punya kursi itu tetap dia mengacu ke 20%. Jadi, tidak bisa di mix. Kacau nanti kalau ini sebagian pakai kursi, sebagian pakai suara itu tidak bisa. Nanti kekapnya bagaimana? Ya kan? Jadi, ini pasangan calon misalkan. Satu pakai satu kursi, sisanya ditambah dengan suara sah itu tidak. Susah nanti. Ya kan? Mengesahkan pasangan calon itu susah. Ini sudah benar sekali. Dia mengatur sedemikian rupa supaya tidak debat-tiba. Jadi, pasangan calon itu benar-benar clear siapa yang mengusung. Prosesnya sudah dicantumkan. Jadi, tidak ada yang kita lawan dari petusan MK itu. Tidak ada.